Intro Ya, masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang topik yang memang beberapa waktu belakangan ini cukup marah ya dikaya itu Iya dan jadi sorotan ya Betul sekali banyak pabrik tutur dan kemudian pekerja banyak yang ya menanti haknya lah Karena seperti kita tahu bahwa ada banyak beberapa lah ya perusahaan atau manufaktur asing yang kemudian hengkang dari Indonesia Sebenarnya ada beberapa faktor yang kemudian salah satu imbasnya dampaknya adalah tentu ke karyawan atau pekerja yang terkena PHK Betul dan tidak hanya itu banyak juga yang mengkhawatirkan bahwa banyaknya pengangguran dan banyaknya investor yang hengkang ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi di tanah air ya Tapi benar atau tidak nanti kita akan bahas setelah hari ini ya Iya betul sekali dan salah satu manufaktur asing yang kemudian hengkang dari Indonesia adalah Toshiba yang ada di kawasan Cikara Nah untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebenarnya apa motivasi perusahaan-perusahaan atau manufaktur asing yang hengkang dari Indonesia Dan bagaimana juga nasib ya pekerja yang di PHK telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Aryo Dharma Pahla Irhamna selaku pengamat ekonomi Namun sebelum kita berbincang dengan beliau kita saksikan dulu tayangan berikut Pemutusan hak kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pemutusan hak kerja atau PHK dapat terjadi jika ada penutupan perusahaan Pengurangan jumlah karyawan akibat produksi dan permintaan pasar menurun Serta adanya keputusan pengadilan hubungan industrial atau pengadilan perburuhan atas permohonan perusahaan Hingga saat ini kasus PHK masih kerap terjadi di Indonesia Kebanyakan dari mereka justru berasal dari perusahaan asing yang sebagian besar kalah bersaing di pasar nasional Hingga akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan memperhatikan seluruh karyawannya Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Konfederasi Serikat Burund Indonesia Terdapat sejumlah perusahaan asing yang resmi hengkang dari Indonesia Dengan jumlah karyawan ter-PHK mencapai ribuan orang Di antaranya PT Sandoz dengan jumlah 200 orang Starlink 452 orang Panasonic 480 orang Samoin 1166 orang Serta PT Toshiba 865 orang Selain kelima perusahaan asing tersebut Masih terdapat sekitar 10 perusahaan asing lainnya Yang telah lebih dulu memberhentikan produksi di tanah air Meski kejadian ini dianggap tidak mempengaruhi pertubuhan perekonomian di Indonesia Namun peran pemerintah tetap dibutuhkan dalam menangani hal ini Ya ini kalau kita lihat luar biasa ya banyak sekali akhirnya yang pekerja di PHK Betul ratusan bahkan ribuan ya Bahkan ribuan kita langsung sapa Mas Aryo Selamat pagi Selamat datang di Indonesia Selamat pagi Mbak Dika dan Mas Met Mas Aryo ini kalau kita lihat fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini Yang notabene justru kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan besar Tapi kemudian banyak yang kolaps dan tidak memproduksi lagi Tutup atau tidak memproduksi lagi di Indonesia Sebenarnya ada fenomena apa di Indonesia ini Mas Aryo? Sebenarnya saya melihat poin utamanya adalah Sudah berlangsungnya era ekonomi ASEAN ya Jadi banyak multinational company mereka menjalankan strategi bisnisnya Agar semakin berdaya saing Yaitu gimana caranya mereka tetap berproduksi dan dengan biaya yang sangat efisien Salah satunya adalah restrukturisasi basis produksi mereka Oke sebenarnya untuk peraturannya sendiri atau kebijakan untuk investor asing membuka industri di Indonesia seperti apa? Apakah memang memudahkan untuk mereka bisa hengkang kapanpun itu? Ya itu sebenarnya tidak masalah kan Maksudnya asal bukan mudah atau tidak mudah Asal kewajiban perusahaan itu dijalankan Karena pasti kalau mereka berproduksi dengan nyaman dan usahanya lancar Mereka tidak akan pergi Pasti ada pertimbangan lain kenapa mereka pergi Salah satunya tadi aspek strategi bisnis Oke jadi itu sebenarnya permasalahannya bukan masalah mereka tidak mau menjalankan Tapi pasti ada alasan tertentu ya Yang mereka memang mengharuskan mereka terbaik adalah hengkang Nah ini permasalahan selain itu Selain permasalahan itu apakah memang ada faktor-faktor lain yang memungkinkan Investor asing itu hengkang dari sebuah negara Khususnya di tanah air sendiri Iya banyak saya perhatikan di berbagai media Pendapat yang berkembang itu adalah daya beli masyarakat turun Saya melihat tidak demikian ya Karena seperti kita lihat indikator-indikator seperti IKK ya Indeks keikinan konsumen, indeks ekspektasi konsumen itu justru meningkat Jadi dari daya beli masyarakat saya tidak melihat ada penurunan Inflasi juga mampu dijaga terkontrol Meskipun inflasi harga-harga bergejolak cukup ada tren kenaikan Tapi overall menurut saya masih bisa dikontrol Jadi saya melihat dari aspek eksternal dari masyarakat ekonomi ASEAN Kemudian kalau kita fokus ke perusahaan-perusahaan Jepang itu Mereka memang dari dulu dikenal doyan ya Doyan dengan memelihara zombie company Oke ini kalau kita melihat dari barusan Mas Arya bilang tentang daya beli masyarakat yang menurun Itu indikasinya adalah ke PP nomor 78 tahun 2015 tentang upah murah Nah apakah memang ada kaitannya antara upah murah dengan daya beli menurun Atau memang fenomena masyarakat sekarang ini adalah mereka lebih baik berhemat ya Karena memang situasi ekonomi yang kurang membaik Sehingga akhirnya bukan daya beli yang menurun Tapi lebih kepada mindset masyarakat untuk tidak lebih konsumtif Ya itu mungkin saja karena indeks ekspektasi masyarakat Yang baru rilis dari Bank Indonesia itu Sekitar 3 bulan mendatang Masyarakat itu sudah ada ekspektasi akan ada kenaikan harga Mungkin bisa juga cuman Jika kita lihat dari Tren inflasi itu Masih cukup terkendali lah Dan masyarakat Ini secara umum ya Tentu kalau masyarakat yang menengah ke bawah Atau rentan miskin Itu Saya rasa mereka akan Kesulitan ya untuk Memenuhi kebutuhan hidupnya Sejauh mana sih inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat mas? Ya kalau inflasi itu kan Kenaikan harga-harga secara umum ya Kalau mampu dikontrol berarti Masyarakat Mampu kan ya Afort untuk membeli Barang-barang Barang-barang kebutuhan mereka Jadi memang sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Nah ini kalau misalnya kita lihat Bahwa tadi sebenarnya Daya beli masyarakat juga tidak Tidak turun sebenarnya Kalau dilihat Nah itu Menjadi alasan mereka untuk hengkang Nah ini ada beberapa Kalau dari data KSPI sendiri Ada lebih dari 10 perusahaan asing Yang memutuskan berhenti produksi Bahkan sudah 6 hengkang Nah ini menurut pengabatan Mas sendiri Apakah memang Pola mereka hampir sama Dengan alasan yang sama Atau memang punya masalah yang berbeda-beda Cuma fenomenanya serentak saja Iya Jadi Alasan saya tadi kan Lebih ke era ekonomi ASEAN ini ya Kemudian juga Situasi ekonomi global Itu Dipenuhi risiko Gagal bayar Jadi seperti Jepang Itu banyak perusahaan mereka yang Terancam Gagal bayar Seperti Kita lihat Sony Yang dulu sangat berjaya Sekarang mereka hanya Bukan perusahaan elektronik lagi Kan hanya perusahaan Entertainment ya Kemudian SAP juga Kita sudah tahu Tahun lalu Mereka bahkan mewajibkan Para pekerjaannya Membeli produk SAP Kayak gitu Jadi memang Situasi ekonomi global yang sulit Dan bagaimana Pemerintah meresponnya Menurut saya sudah Cukup baik Dari Berbagai Paket kebijakan ya Hanya implementasinya ya Yang belum Oke Ini kan Yang paling Menohok islamnya Jadi masalah besar Akan banyak pengangguran Lalu bagaimana Nasi mereka Kita akan bahas Setelah berikut ya Tetap bersama kami Di Hala Indonesia